Halo sobat-sobat Dimana saja berada Selamat datang di channel ini Channel yang berbagi info-info seputar PNS B3K dan juga honorer Pada Kali ini kembali admin Menyapa sobat-sobat sekalian Semoga Berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu Dan juga tetap dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Pada video kali ini admin ingin berbagi informasi terkait Pencairan tunjangan sertifikasi guru Yakni Empat fakta pencairan tunjangan sertifikasi guru Teri bulan 1 tahun 2023 Simak hingga tuntas biar tak gagal paham Mari ada sobat-sobatku sekalian Simak informasi ini sampai selesai Dan sebelum admin melanjutkannya Admin berharap dukungan dari sobat-sobatku sekalian Untuk perkembangan channel ini Dengan cara subscribe dan juga Nyalakan loncengnya Terima kasih Berikut kabar terbaru tentang pencairan tunjangan sertifikasi guru pada tribulan 1 tahun 2023 Tunjangan sertifikasi guru ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Kepada guru yang telah memenuhi syarat dalam bidang pendidikan Tunjangan sertifikasi guru ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Selain itu Tunjangan sertifikasi guru ini juga menjadi salah satu motivasi bagi guru untuk terus meningkatkan kualitas diri dan kemampuan mengajar Pada Kesempatan ini Informasi update mengenai pencairan tunjangan sertifikasi guru pada tribulan 1 tahun 2023 Berikut informasi yang perlu diketahui Yang pertama Pencairan tunjangan sertifikasi guru Tribulan 1 telah dimulai pada bulan April 2023 Pencairan tunjangan ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah-daerah yang telah melakukan pencairan tunjangan sertifikasi tribulan 1 antara lain Kebupaten Sukohor Harjo Kebupaten Sukohor Harjo Kebupaten Klaten Kebupaten Boyolali Kebupaten Karanganyar Kebupaten Suragen dan Kota Surakarta Yang ketiga Yang ketiga Untuk daerah lainnya Pencairan tunjangan sertifikasi tribulan 1 masih dalam proses dan akan segera dilakukan setelah semua perseratan telah terpenuhi Yang keempat Bagi guru yang belum menerima tunjangan sertifikasi tribulan 1 diharapkan untuk bersabar dan menunggu hingga pencairan Sebagai informasi tambahan Pencairan tunjangan sertifikasi tribulan 1 tahun ini menggunakan sistem pembayaran non-tunai melalui rekening bank masing-masing guru Demikian informasi mengenai pencairan tunjangan sertifikasi tribulan 1 tahun ini Bagi guru yang belum menerima tunjangan ini diharapkan untuk tetap sabar dan terus meningkatkan kualitas diri dalam mengajar Banyak harapan agar pemerintah mempercepat pencairan tunjangan sertifikasi Agar tidak mengganggu kebutuhan guru dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Selain itu Bagi guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi Diharapkan untuk terus meningkatkan kemampuan dan kualitas diri dalam bidang pendidikan agar bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia Peran guru sangatlah penting Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk memberikan perhatian dan dukungan yang optimal bagi guru dalam meningkatkan kualitas diri dan kemampuan mengajar Selain itu, diharapkan juga adanya perbaikan sistem dalam pemberian tunjangan sertifikasi agar tidak terjadi keterlambatan dalam pencairan dan pengurangan birokrasi yang berbelit-belit Dengan itu, para guru dapat lebih fokus dalam mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia Demikian informasi update mengenai pencairan tunjangan sertifikasi triwulan 1 tahun ini Semoga informasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan membantu para guru dalam memperoleh tunjangan sertifikasi yang telah mereka perjuangkan dengan keras Jadi itulah informasi yang dapat admin bagikan untuk sobat-sobatku sekalian Semoga bermanfaat Dan akhir kata, admin mengucapkan terima kasih atas dukungan sobat-sobatku sekalian untuk perkembangan channel ini Dan untuk rekan-rekan yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan subscribe dan juga nyalakan loncengnya Terima kasih telah menonton!